Alam adalah sumber kehidupan alami bagi manusia. Dan lebih dari 40 tahun kami hadir di Indonesia dan berkomitmen untuk menghadirkan produk berkualitas dari alam dan membawa keceriaan bagi keluarga Indonesia. Dan selama ini kami berkomitmen untuk terus menghadirkan produk dengan tetap menjaga kealamian dan kebaikan alam dengan memadukan keunggulan teknologi yang kami miliki. Dimulai awal tahun 70-an, sejak Sabana Prawirawijaya, founder dan owner PT. Ultrajaya, mendirikan PT. Ultrajaya Milk Industry di Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Visi yang kuat disertai dengan teknologi terkini menjadikan Ultrajaya kini dikenal sebagai pemain besar di industri minuman dengan teknologi UHT di Indonesia yang juga diperhitungkan di pasar internasional. Adapun misi PT. Ultrajaya adalah menyediakan produk susu berkualitas yang dapat dinikmati masyarakat Indonesia untuk generasi masa depan yang lebih sehat. PT. Ultrajaya merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang berpartner dengan Tetrapek untuk memproduksi susu dengan teknologi Ultra High Temperature atau UHT dan kemasan aseptik di tahun 1972. Tetrapek merupakan perusahaan terbesar di dunia yang bergerak di bidang teknologi UHT dan kemasan aseptik dan secara kontinu bersama PT. Ultrajaya melakukan berbagai perbaikan proses. Dan Ultramill lahir di era awal 1970-an sebagai brand susu UHT PT. Ultrajaya. Proses produksi susu UHT dalam kemasan membutuhkan rantai proses yang cukup panjang hingga dapat dinikmati konsumen Indonesia. Dimulai dari susu murni yang didapat dari peternak sapi maupun yang dikelola oleh UPBS Ultrajaya di Pangalengan. Dengan visi dan misi yang jauh ke depan PT. Ultrajaya mendirikan PT. UPBS yang merupakan unit integrated farming di Pangalengan untuk menghasilkan susu dengan kualitas prima. Sebagai komitmennya untuk menghasilkan susu berkualitas dan membina peternak lokal sapi berkualitas didatangkan dari Australia dan dikelola dengan mengadopsi model farming ideal dan dimonitor oleh para ahli di bidangnya. Selain proses pemerahan yang baik lahan yang ideal kebersihan perawatan dan pemeliharaan yang baik serta pakan yang bergisi merupakan kunci dari dihasilkannya susu yang berkualitas dengan nilai gisi yang tinggi. UPBS memiliki misi mengembangkan para peternak lokal dengan cara mengedukasi para peternak lokal tersebut dengan harapan selepas masa pendidikan selama 3 bulan mereka dapat mengaplikasikan ilmunya untuk menghasilkan susu berkualitas. Susu segar berkualitas yang dihasilkan dari peternak lokal dan UPBS kemudian dibawa ke pabrik PT Ultra Jaya di Bandung. Proses penerimaan susu sapi segar di pabrik berlangsung selama 24 jam dan Ultra Jaya menetapkan standar kualitas penerimaan susu yang cukup tinggi. Susu yang diterima kemudian disimpan dan diproses dengan teknologi pemanasan UHT untuk menjamin hilangnya bakteri patogen sehingga susu aman dikonsumsi tanpa pengawet dan disimpan dalam suhu ruangan selama kemasan tidak rusak. Ultra Jaya adalah pionir dan pemimpin di industri penerimaan Indonesia menggunakan UHT dan teknologi septic untuk menghasilkan produk miliknya sejak 1972. Ultra Jaya menjadi pembinaan tetrapak pertama di Indonesia dan kami bergabung untuk menjadi pembinaan bisnisnya untuk menghasilkan pembinaan utang dari petra. Dari kita semua di tetrapak kita beri Ultra Jaya selamat aninghan seting 40 tahun dan gratul menakilkan kepada Vada questing. Kita beri kembilihan selama dengan ber żadar lebih banyak hari untuk bersedia untuk mer hubungan yang bagus. Sudah lebih dari 3 tahun Telno sudah berparti bulat dan kita bergabung dengan menghasilkan perihatan utang dan produk-an tersebut. Dari 70-an, Mudra Jaya adalah pionir dalam mengadapkan penggunaan USD dan paket yang diberikan oleh top supplier yang terbaik untuk memastikan proteksi dan segaran pada produk kami. Dan setelah berada di sini dan bekerja selama 20 tahun, saya melihat perusahaan yang kuat dan konsistensi untuk mengadapkan dan menjaga kualitas produk yang baik dengan banyak investasi dalam manufaktur dan operasi. Susu yang sudah dipanaskan dengan teknologi UHT dikemas dengan proses pengemasan aseptik, menggunakan kemasan berlapis 6 untuk menjaga kualitas susu dan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Kesemua proses tersebut dilakukan untuk menjamin kemurnian dan kealamian nutrisi dari alam dan kualitas susu yang diterima konsumen alami tanpa zat pengawet. Selain proses pengolahan untuk menjamin kualitas susu segar yang alami, PT. Ultra Jaya juga menetapkan proses quality control yang ketat untuk menjamin produknya aman. Ultra Jaya juga memiliki beberapa brand di non-dairy line. Yang tak kalah pentingnya adalah teh kotak yang berkontribusi besar terhadap bisnis Ultra Jaya. Teh kotak merupakan pionir dalam minuman teh dalam kemasan karton dengan teknologi UHT dan kemasan aseptik. Sampai kini, teh kotak jasmin berhasil mempertahankan posisinya sebagai minuman dengan kualitas tinggi dan merupakan pemain terkuat di kategori minuman dalam kemasan karton pak dan tetap mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. Melalui kampen Thanks to Nature, teh kotak mengajak seluruh pihak untuk lebih menghargai alam dan mencintai alam dengan melalui tindakan nyata. Teh kotak, persembahan dari alam, ingin mempersembahkan hal positif untuk alam melalui gerakan-gerakan yang menggugah masyarakat untuk lebih peduli dengan alam. Gerakan Thanks to Nature yang baru dimulai di tahun 2010 mendapat dukungan dari berbagai lembaga nasional dan internasional yang memiliki spirit peduli terhadap alam. Selain teh kotak, sari kacang ijo dan sari asem merupakan hal drink brands yang kuat di pasar. Terbuat hanya dari bahan alami dengan kualitas pilihan, keduanya merupakan hal tea drink yang menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Warehousing system dengan robot automotion yang terkini untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Melalui rangkaian panjang inilah, produk kami siap dipasarkan melalui jaringan distribusi PT Ultra Jaya yang luas dan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Kesemuanya merupakan misi kami PT Ultra Jaya untuk membangun generasi masa depan yang lebih baik melalui produk-produk berkualitas dari Ultra Jaya. Susu Ultra, nutrisi dari alam.